Halo semuanya Jumpa lagi Gue Rendy Fudo dan ini Nah kali ini Video ini Emang cukup khusus sih Karena kan dalam 2 minggu ke depan Tetap PSBB Terutama di Jakarta Cuma kan lebih ketat Daripada kemarin-kemarin lah ya Jadi Jadi kita sempat Ingin kepikiran buat video Bagaimana Apa yang harus dilakukan oleh Setiap Zodiac Minimal dalam 2 minggu itu Ya karena cukup Mengagetkan Yang tadinya kita pikir Oke bisnis sudah mulai Oke nih gitu loh Tapi ternyata diperkatap lagi Ada guncangan lagi lah Di bisnis lah Ya udah kita coba aja ya Oke Oke Zodiac Capricorn Capricorn di masa 2 minggu PSBB diperkatap Apakah Saran untuk Capricorn Dua dan tiga Capricorn pasti biasa Ya kan kerjaan Tidak ada diperkatapun Terus Tidak ada diperkatapun Kenapa tuh Tidak ada diperkatapun Tidak ada diperkatapun 2 minggu ini pengeluaran duit harus ketat banget, mesti ada pengeluaran mana yang perlu dan mana yang engga karena handle banyak project meskipun duitnya banyak ga ngerti intinya 2 minggu ini potensi dapet duitnya gede tapi keluar duitnya juga gede tapi ga boleh boro sih ya karena duitnya gede ini untuk handle yang ada beberapa ini yang di handle yang keluar duit juga akhirnya pendapatnya gede, pengeluaran gede jadi kalo misalnya mau jajan-jajan gunpla atau apa dulu ya tahan dulu ya Capri ya oh boleh apa? kok boleh? ga tapi ini sih, tapi emang bener-bener sesuai ada hitungannya lah jangan impulsif lah intinya mah ya udah daripada khawatir duitnya kemana-mana, serahkan ke Menteri Keuangan cuma lucu sih, ini sih kayak yang nunjukin ya yang dikerjakan jadi banyak justru mandok minggu ini jujur sih, aku ngiranya bakal agak santai dikit gitu kan karena ternyata engga gitu kan oh, biasanya apa yang kamu bayangkan, what you wish datangnya tuh justru kebalikan supaya kamu bisa saatannya nanti gitu loh iya 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 karena ada kayak gitu dan sama kuncinya di Capricorn inilah kuncinya semua di Capricorn ini jadi emang semuanya emang pinter-pinter-pinternya ngelola keuangan juggling keuangan meskipun duitnya banyak relatif banyak dan ini ya baik lagi duit ngalir tapi ya pembagiannya nanti siap-siap mesti sedetail mungkin sih ya basically materi untuk Capricorn nanti ngalirnya banyak tapi ya bisa dikatakan ya itu bukan untukmu ya segitu ya materi yang datang tuh bukan untuk dirimu nikmatin anggap aja yang buat ini cuma 10% biasanya ya buat diputer lagi gitu lah gapapa memang begitulah hidup ya dan begitulah untuk menjadi seorang lusanya namanya duit mampir ke rekening doang udah biasa rekening doang mampir aja mampir aja ke rekening gitu ya 3 digit kan 4 digit 300an juta mm-an tapi mampir doang gak berasa oh gak berasa cuman langsung keluar lagi gitu ya oke demikian baca untuk Capricorn jangan lupa like, subscribe, dan share ya thank you bye